Sampai saat ini, tentara Israel Defense Force terus menaruh saling berkonfrontasi dengan para pejuang kelompok militan Hamas. Mereka gak henti-hentinya saling bertukar serangan untuk memenangkan peperangan di medan pertempuran. Serangan demi serangan diluncurkan dari berbagai alut sistem mereka masing-masing. Tidak hanya itu, strategi-strategi hebat dari kedua belah pihak juga sudah dikerahkan oleh komandan perang mereka agar dapat melumpuhkan pertahanan satu sama lain. Israel sebenarnya memiliki strateginya sendiri untuk melawan kelompok Hamas. Strategi tersebut meliputi observasi, planning, hingga penyerangan. Nah, untuk observasinya, kebanyakan tentara IDF mengerahkan beberapa drone untuk mengumpulkan data terkait medan perang di Gaza. Data yang dikumpulkan tersebut meliputi pengetahuan lokasi perang, target potensial, dan juga informasi-informasi penunjang lainnya. Dengan begitu, komandan tentara Israel bakal lebih mudah untuk membuat rancangan strateginya dalam melawan kelompok Hamas. Seperti yang kita ketahui, Israel memiliki segudang drone hebat yang sudah mereka buat untuk menanggapi peperangan di Gaza. Salah satu drone buatan mereka bisa jadi opsi untuk melakukan pengamatan setelah Hermes 900. Kenapa harus drone ini? Karena Hermes 900 bisa disisukkan sensor elektrooptik atau inframerah, sistem radar, komunikasi intelijen elektronik, sistem peperangan elektronik, hingga sensor hiperspektral. Hal ini sangat menunjang misi intelijen ke berbagai tempat tanpa mengancam nyawa tentara sedikitpun. Tidak hanya melakukan misi intelijen, Hermes 900 juga mampu melancarkan serangan penuh jika diperlukan. Itu karena drone buatan Israel ini dibekali persenjataan berupa rudal spike yang sejatinya dirancang untuk melancarkan serangan ke tank tempur. Dengan panjang 1,6 meter dan diameter mencapai 170 mm, membuatnya bisa membawa hulu ledak yang bisa dengan mudah menghancurkan lapisan baja reaktif. Gak cuman itu aja, rudal ini diklaim bisa menjangkau target meskipun berada di jarak 1,5 km hingga 25 km. Selain itu, kemampuan udaranya pun juga cukup bisa diandalkan. Pasalnya, drone ini dibekali motor listrik bertenaga 119 kW yang bisa menerbangkan drone ini hingga di kecepatan maksimum 220 km per jam. Bahkan, berkat kekuatan dari motor listriknya ini, Hermes 900 bisa terbang hingga di ketinggian 30 ribu kaki di udara. Namun sayangnya, belum diketahui secara pasti berapa kapasitas baterai yang dibawa oleh drone ini. Tapi yang jelas, drone ini bisa beroperasi selama 36 jam tanpa non-stop. Jika tahap observasi sudah selesai dan komandan telah merancang strategi konfrontasinya, maka lanjut ke step selanjutnya, yaitu menuju ke medan perang. Tapi, sebelum melakukan puncak konfrontasi, pasukan elit Israel akan dikerahkan terlebih dahulu untuk menetapkan kode di beberapa tempat. Tujuannya, agar alutsista-alutsista darat yang diturunkan bisa dikerahkan sesuai titik koordinat rancangan strategi. Setelah titik koordinat ditetapkan, akhirnya tentara IDF mengerahkan dua alutsistanya ke medan perang. Alutsista tersebut meliputi tank Merkava bersama kendaraan pengangkut personel bernama Namer. Mungkin kalian bertanya-tanya, untuk apa kedua alutsista ini dikerahkan? Jawabannya cukup mudah. Seperti yang kita ketahui, tank memiliki kapasitas muatan yang sangat sedikit, sehingga membutuhkan kendaraan pengangkut personel seperti Namer. Dengan adanya kendaraan ini, Israel bisa mengerahkan pasukan infanteri ke medan perang sebanyak sembilan prajurit. Gak cuman itu aja, Namer juga dilapisi baja komposit reaktif yang bisa melindungi para pasukan infanteri dari serangan-serangan kelompok Hamas. Namun sayangnya, Namer hanya dibekali persenjataan yang gak begitu hebat. Soalnya kendaraan pengangkut personel ini hanya membawa senjata mesin 12,7 mm ke medan perang. Sehingga Namer akan menjadi bulan-bulanan kelompok Hamas jika hanya mengandalkan senjata mesin. Makanya, untuk mentaktisi hal tersebut, kendaraan pengangkut personel itu ditemani tank Merkava yang memiliki persenjataan yang kuat. Dengan membawa meriam smoothbore berukuran kaliber 120 mm, membuat kelompok Hamas sedikit ragu untuk melancarkan serangan penuh ke kendaraan pengangkut personel yang sedang membawa pasukan infanteri. Apalagi tank ini juga memiliki senjata sekunder berupa dua senjata mesin berkalibar 7,62 mm yang bisa dioperasikan oleh lodar. Tapi, jika kedua alutsista ini mendapatkan penyergapan dari kelompok Hamas, Merkava akan melancarkan serangan balik sebelum mengeluarkan taktik Invisible. Taktik Invisible ini adalah mengeluarkan kepulan asap pada tank dan juga pengangkut personel agar para pasukan infanteri bisa keluar dari kendaraan. Nah, ketika pasukan infanteri ini turun dari kendaraan pengangkut personel, mereka akan bersiap-siap untuk melancarkan serangan. Gak cuman mereka aja, tank Merkava tadi juga sudah jelas akan menyokong serangan penuh ke kelompok militan Hamas. Selain itu, pemimpin regu pasukan infanteri ini akan meminta dukungan udara di pangkalan militer Israel. Bantuan udara yang diminta biasanya adalah jet tempur F-16 Fighting Falcon. Dengan jet tempur buatan Amerika Serikat ini, para pasukan infanteri Israel akan disokong dengan serangan-serangan mematikan seperti roket, rudal target udara, rudal target darat, bahkan rudal antikapal. Tapi yang paling memungkinkan dilakukan oleh jet tempur F-16 adalah menjatuhkan bom ke area target yang sudah ditentukan oleh pasukan infanteri Israel. Jika kelompok militan Hamas ini ingin menjatuhkan jet tempur F-16, mereka harus memiliki rudal yang bisa terbang di kecepatan maksimum 2.178 km per jam. Selain itu, rudal yang diluncurkan oleh kelompok tersebut harus memiliki kemampuan untuk mencapai target meskipun berada di ketinggian 50.000 kaki di udara. Apalagi, jangkauan F-16 juga memiliki jangkauan operasional sejauh 4.217 km. Terus, gimana strategi dari kelompok Hamas untuk melancarkan serangan ke Israel? Sebenarnya, komandan kelompok militan ini harus berupaya merancang strategi hebat dengan menggunakan persenjataan minim, tapi bisa melawan persenjataan Israel yang lengkap. Nah, makanya kelompok Hamas menyediakan rancangan strategi perang gorilla untuk melawan para tentara Israel. Strategi tersebut termasuk ketika mereka sedang diserang maupun di dalam misi penyerang. Jika mereka diserang dengan menggunakan tank Merkava, kelompok Hamas akan memanfaatkan sistem terowongan yang sudah mereka buat di Gaza. Dengan memanfaatkan terowongan tersebut, mereka bisa menyelinap di dekat tank milik Israel. Tapi, pertanyaannya untuk apa mereka menyerang tank tentara Israel dari jarak dekat? Hmm, pertanyaan yang bagus? Penyebabnya karena tank Merkava memiliki sistem canggih yang menangkal serangan RPG dari kelompok Hamas. Seperti yang kita ketahui, tank Merkava dilengkapi dengan teknologi bernama sistem trofi yang bisa mencegat serangan RPG dari kelompok Hamas. Nah, kelompok Hamas mengklaim kalau radar dari sistem trofi ini nggak bakal bekerja jika tank Merkava diserang dari jarak dekat. Makanya para Brigade Al-Qasam akan berada di dekat tank milik Israel jika ingin melancarkan serangan. Selain itu, dengan jarak yang cukup dekat, mereka akan menyerang beberapa titik kelemahan dari tank ini. Lalu, gimana ketika kelompok militan Hamas melakukan penyerangan di Israel? Biasanya, kelompok militan ini terlebih dahulu melumpuhkan sistem pertahanannya. Salah satu sistem pertahanan yang harus dilumpuhkan oleh Hamas adalah Iron Dome. Iron Dome sendiri merupakan sistem pertahanan udara buatan Israel yang memiliki kemampuan tangguh dalam menangkal serangan apapun di sektor udara. Tapi, kenyataannya sehebat apapun persenjataan milik Israel, kelompok Hamas pasti punya cara untuk melemahkan persenjataan mereka. Logikanya, sistem pertahanan udara sehebat apapun sudah jelas memiliki batas rudal yang diluncurkan. Nah, untuk membuat Iron Dome mencapai batasnya, kelompok Hamas akan melancarkan serangan roket maupun rudal sebanyak 4.000 hingga 6.000 proyektil ke wilayah Israel. Dengan begitu, sistem pertahanan udara milik Israel ini akan lumpuh untuk sementara waktu. Tapi, muncul pertanyaan lagi nih, bagaimana bisa Hamas memiliki amunisi sebanyak itu? Nah, usut punya usut 6.000 roket tersebut dibuat dengan biaya rendah sehingga tidak memakan biaya dalam serangan pengalihan tersebut. Apalagi, mereka sendiri yang membuat roketnya, sehingga akan menghemat biaya perang kelompok militan Hamas. Nah, ketika sistem pertahanan udara Israel sudah lumpuh, baru deh mereka mengerahkan amunisi terbaiknya untuk memporak porandakan Israel.